Intro Pemirsa persentase pasien sembuh dari virus corona hari ini kembali meningkat Kondisi tersebut terjadi karena lebih tingginya jumlah pasien sembuh dibandingkan pasien baru yang terpapar COVID-19 Berdasarkan data pasien sembuh yang dilaporkan hari ini sebanyak 469 orang 2 kali lipat lebih dari pasien baru yang berjumlah 202 orang Tingginya jumlah pasien sembuh yang dilaporkan hari ini makin mengurangi jumlah pasien yang masih dalam perawatan Hingga hari ini total pasien sembuh akibat COVID-19 yang dilaporkan Provinsi Bali mencapai 28.918 orang Atau 89,85% Kabupaten Gianyar hari ini menjadi daerah yang melaporkan pasien sembuh tertinggi yakni sebanyak 215 orang Dan pasar mengikuti di posisi kedua dengan 97 pasien sembuh Disusul Buleleng 48 orang, Badung 41 orang, Tabanan 21 orang, Jemberana 20 orang, Kelungkung 12 orang, Bangli 9 orang, dan Karangasem melaporkan 4 pasien sembuh Selain itu masih ada seorang pasien sembuh yang berasal dari kabupaten lainnya Seorang warga negara asing Pada hari yang sama terjadi tambahan 202 pasien baru yang terpapar virus corona Sehingga total pasien yang ditangani saat gas penanganan COVID-19 Provinsi Bali Hingga hari ini mencapai 32.185 Angka ini masih membuat Bali bertengger di posisi ke-6 nasional Dengan rata-rata penambahan perharinya sebanyak 98 orang Sementara itu juga terjadi penurunan jumlah pasien meninggal jika dibandingkan hari kemarin Hari ini sebanyak 7 pasien yang dilaporkan meninggal 4 orang diantaranya berasal dari Denpasar, 2 orang dari Bangli, dan 1 orang dari Gianyar Total pasien meninggal yang dicatat Bali hingga hari ini sebanyak 867 orang Atau 2,69 persen Tingginya jumlah pasien sembuh yang dilaporkan hari ini Juga berpengaruh terhadap jumlah pasien yang masih dalam perawatan di Bali Hari ini terjadi pengurangan sebanyak 274 pasien Sehingga per hari ini total pasien yang masih dirawat menjadi 2.400 atau 7,46 persen Meski sudah ada vaksin, masyarakat diminta tak abai dengan protokol kesehatan 3M Selain itu, dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan Untuk memutus penyebaran COVID-19 yang makin malsib di tahun 2021 ini Masyarakat diharapkan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M Kapanpun dan dimanapun Wartawan Balipos melaporkan Kapanpun dan dimanapun